Sayur sawi hingga cabai tumpah ruah di ruas jalan tol Cipularang KM85B, tepatnya di wilayah kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Pemandangan tak biasa itu terjadi setelah bus POPRIMAJASA dengan nomor polisi B7198ZX jurusan Garut Jakarta menabrak sejumlah kendaraan yang sedang terjebak kemacatan di tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta, bus penuh penumpang itu menabrak sembilan kendaraan lainnya, yakni truk pembawa sayur, mobil box pembawa, komponen kereta api dari PT Pindad, hingga sejumlah minibus, kondisi jalan lagi macet, tiba-tiba ada suara keras tabrakan dari belakang. Terus berlanjut sampai akhirnya kendaraan saya juga kena tabrak. Ucap Gunawan, satu korban kecelakaan beruntun kepada Tribun Jabar.id, Rabu, ia tak menyangka selamat dari kecelakaan tersebut, pasalnya, kendaraan Suzuki R3 yang dikendarai Gunawan terjepit oleh bus ke median jalan yang terbuat dari beton, Alhamdulillah selamat, saya sendirian juga dari Bandung mau pulang ke Depok. Mobil saja ringsek, enggak nyangka bisa selamat. Soalnya mobil kejepit bus sama truk juga, ucapnya, Pantauan Tribun Jabar.id sekitar pukul 16 WIB, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang KM85B diberhentikan sementara untuk proses evakuasi. Petugas gabungan dari pihak kepolisian hingga jasa marga tak hanya evakuasi kendaraan yang terguling dan melintang di tengah jalan tol. Melainkan mereka juga membersihkan sayur mayur yang tumpah ruah, sayur mayur yang masih segar pun terlihat diambil oleh sejumlah warga sekitar. Sedangkan sopir pembawa sayuran hanya pasrah dan menyelamatkan sejumlah sayuran yang masih utuh, dengan kondisi luka di kaki, sang sopir truk engkel pembawa sayur enggan diwawancara dan terlihat hanya bersanding di atas sayuran yang berhasil diselamatkan. Ruas jalan tol Cipularang KM85 dari arah Bandung menuju Jakarta pun baru bisa dilalui kendaraan sekitar pukul 17 WIB, kini sudah bisa dilalui setelah sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi sekitar 1 jam. Untuk penyebab pasti kecelakaan belum diketahui pasti. Namun kecelakaan terjadi seusai Buspo Prima Jasa diduga kurang antisipasi dan menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya, ucap Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Dadang Supriyadi, akibat kecelakaan ada tiga orang terluka, tidak ada korban tewas, hanya tiga orang alami luka-luka dan sudah dilarikan ke RS Abdul Rajak Purwakarta, ucapnya. Sedangkan penumpang Buspo Prima Jasa jurusan Garut Jakarta yang telantar sudah dievakuasi ke Mapolres Purwakarta untuk menunggu jemputan bus. Pengganti Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!